Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku Midiana Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik dan juga sia selalu dimanapun kalian berada Nah guys, di video kali ini aku akan memberikan kalian informasi terkait dengan kelanjutan kasusnya Biting Monida, mulai dari pernyataan polisi hingga bukti-bukti baru yang ditemukan Dan kabarnya, polisi akan segera menyimpulkan kasus ini sebagai kasus kecelakaan biasa pada hari Jumat besok guys Oke guys, aku bakal mulai perkembangan kasus ini, dimulai dari pernyataan polisi terkait dengan ditemukannya wine dan juga glass di sungai Cahupraya Jadi buat kalian yang belum menonton video aku sebelumnya, pastikan nonton terlebih dahulu kan disitu aku udah menjelaskan runtutan dari kasus ini ya guys Jadi, setelah kemarin tim penyelam menemukan beberapa tas yang diduga milik mereka yang berisikan botol anggur dan juga glass Itu polisi justru menyebutkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan kalau mereka itu minum-minum di atas kapal Padahal udah banyak sekali foto yang menunjukkan bahwa mereka itu minum-minum di atas kapal guys Bahkan ada pula yang udah menyebutkan merek dari wine yang mereka minum Polisi juga mengatakan kalau mereka itu tidak yakin apakah kalau dengan sengaja membuang botol wine dan juga glass ke sungai Itu dapat dianggap sebagai merusak barang bukti guys Lalu guys, terkait dengan CCTV itu ada update-an Ada beberapa CCTV yang baru yang diungkap ke publik Yang pertama yang menghibuhkan adalah CCTV yang memperlihatkan ada seorang laki-laki dalam boot yang memegang sebuah obat dan juga memasukkannya ke dalam botol Dan dari 5 orang itu udah 3 yang negatif semua Yang satunya menolak untuk memberikan sampel DNA-nya guys Sedangkan yang satunya lagi itu menolak dan mengatakan bahwa obat yang dia bawa itu obat untuk mengatasi stres guys Dan video kedua yang tersebar ini juga sangat mengerikan menurut aku Karena disitu terlihat bahwa ada seorang laki-laki di dalam boot yang memukul kepala Bitingmo dengan menggunakan botol wine Jadi ini sangat make sense sekali apabila mereka itu membuang botol dan juga glass wine di dasar sungai Cao Praia guys Karena untuk menghilangkan jejak atau untuk menghilangkan bukti bahwa mereka itu memukul dan juga meminum Bitingmo guys Dan sebelumnya tuh ada sebuah klip yang menunjukkan bahwa ada tangan yang berusaha untuk meraih sebuah pelampung dalam boot tersebut Namun dihalang-halangi oleh salah satu laki-laki yang berada dalam boot tersebut guys Jadi gila ini aku udah sangat hilang akal sih guys terkait dengan kasus ini apabila besok itu diputuskan kalau kasus ini adalah kasus ketelakaan biasa Gak pembunuhan guys Wow gila sih udah gak ada keadilan sama sekali gitu di Thailand Dan disini juga aku akan menjelaskan mengenai analisis dokter bedah dan juga dokter otopsi di Thailand mengenai luka yang ada di tubuhnya Bitingmo guys Yang pertama adalah mereka tuh mengatakan luka yang ada di tubuh Bitingmo yang sangat besar itu Itu berasal dari sebuah benda ataupun art yang sangat tajam Itu bisa kayak gunting atau pisau atau pecahan dari glass wine guys Yang kedua adalah mengenai luka-luka lainnya yang berada di tubuhnya Bitingmo Itu bukan berasal dari luka karena tenggelam Kalau tenggelam itu di tubuhnya itu tidak ada pembekuan darah guys Tapi anehnya dalam tubuhnya Bitingmo itu ditemukan pembekuan darah guys So kalian bisa pikir sendiri luka-luka itu dapat dari mana ya guys ya Terus guys ada satu fakta menarik dari hubungan antara kratik dan juga por Ternyata mereka tuh dulu pernah berkencan saat mereka tuh masih sangat muda sekitar umur 18 atau 20 tahunan gitu guys Dan mereka ini terhubung kembali 2 tahun bakangan ini dan menjalin hubungan yang sangat baik Dan berbicara tentang ibunya Bitingmo ini juga semakin aneh Jadi setelah kemarin tuh dia memecat pengacara Tum Itu baru-baru ini dia memperkejakan seorang pengacara yang terkenal penipu di Thailand guys Bahkan beberapa kasus itu tidak mengembalikan uang si korbannya guys Dan untuk pengacara Tum sendiri dia tuh mengatakan bahwa dirinya tidak akan berhenti mengurus kasus kematian Bitingmo Hingga selesai walaupun ditentang oleh sang ibu Lalu ada satu video lagi atau rekaman CCTV yang terlihat jelas bahwa disitu perahu itu menyeret Bitingmo Saat Bitingmo ini jatuh ke dalam sungai guys Dan hal itu bisa menjelaskan dari manakah luka-luka yang ada di kakinya Tangan yang tegang meringkuk hingga luka di kepalanya guys Dalam video CCTV penyeretan Bitingmo itu terjadi pada pukul 22.33 Dan menurut data kecepatan speedboot itu Kapal terus melaju dengan konsisten di kecepatan 8 knot Sampai pada pukul 22.29 terjadi perubahan kecepatan dari 8 knot menjadi 3.3 knot Dan akhirnya melaju kencang pada kecepatan 10 knot Turun ke 8 knot sampai ke 6 knot di 22.34 guys Dan robet selaku orang yang mengaku bahwa dirinya yang mengendarai ibu Dia juga udah mengakui bahwa dirinya gak bisa mengemudikan bot guys So aduh ya tinggal baru kalian bisa komen di kolom komentar Ada beberapa hal yang ditemukan oleh reporter disana yang tidak bisa ditemukan oleh para polisi guys Yang pertama adalah mengenai rute mengemudi mereka dari galangan kapal Yang kedua adalah pengemudi grep pada saat itu Yang ketiga adalah isi obrolan yang mereka obrolkan di dalam grep Dan disitu itu ada dua orang yaitu Kratik sama robet Disitu Kratik bilang ke robet kayak gini Kenapa kamu harus buru-buru menelepon Tidak bisakah kita menunggu sampai kita sampai ke galangan Terus yang keempat adalah jenis anggur yang mereka minum di atas bot guys Wow memang keren banget ya disana netizen sama reporternya itu bisa menemukan banyak bukti melebihi para polisi Karena kasus ini yang sangat viral dan juga banyak sekali orang yang memviralkan kasus ini Membuat informasi terkait kasus ini Itu polisi disana udah memperingatkan guys Dengan mengatakan bahwa berbagi informasi palsu mengenai kasus Tengmo Akan menyebabkan kebingungan kepada masyarakat Dan dapat mengakibatkan 5 tahun penjara dan juga denda sekitar 100 ribu bat Atau sekitar 43 juta guys Dan disana itu guys ada beberapa orang yang memviralkan kasus ini Membuat update yang terkait dengan kasus kematian Tengmo itu mendapatkan ancaman pembunuhan guys Wow gila sih guys Kayak semenakutkan itu ya Ternyata orang-orang yang berkuasa di Thailand Yang udah menghapus keadilan untuk kematian Piting Munija ini Kasus ini emang dikelilingi oleh orang-orang yang berkuasa sama berduit di Thailand guys Bayangin ya guys Mulai dari VVIPnya yang ternyata adalah orang yang sangat berkuasa di Thailand Yang kedua adalah San Porrobet sama Job Itu orang-orang yang sangat kaya di Thailand Dan juga punya koneksi ke orang-orang penting disana Hingga kratik yang nantinya akan mendapatkan harta warisan dari Piting Munija Gila sih guys Ini bener-bener udah gila banget kasusnya Dan sosok yang paling tidak mengambil keuntungan sama sekali terkait dengan kasus ini Adalah pacarnya Piting Munija sendiri Yaitu Pbert Yang sama sekali gak mau menerima wawancara apapun guys Bahkan dirinya tuh kayak sendiri gitu loh guys Menghabiskan waktu sendiri Terus terlihat sangat sedih Dan juga kehilangan Bahkan selalu mengupload foto-foto Piting Munija di Instagramnya guys Sampai sekarang So what do you think about this guys Buat kalian yang mengikuti kasus ini dari awal sampai sekarang Sampai besok yang katanya bakal ditutup kasusnya Dan mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus kecelakaan biasa Gak ada kasus pembunuhan guys Ini aku udah capek banget Kesel banget Terus harus gimana lagi gitu loh guys Padahal ini udah menjadi kasus internasional guys Udah ada banyak buktinya juga gitu Kenapa disana tuh tetap kekeh Menutup kasus ini Menutup Keadilan bagi Pitingmu Dan emang gak ada keadilan sama sekali gitu Dalam hukum mereka So kalian bisa komen di kolom komentar Dan juga mendoakan Semoga Pitingmu tenang di alam sana Sampai disini video aku guys Jangan lupa buat like Comment sama subscribe Kalau kalian suka sama video aku Dan ya Uang dan kekuasaan bisa membeli Sebuah harga hukum It's insane but it's true Jadi see you on the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax